Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa Yang belum subscribe silahkan di subscribe channel Yang paling mantap ini kawan Ini sekedar informasi kawan ya Saya bacakan dari beda online Demokrasi.id Dengan judul Cerita Ajab Yusuf Mansur Dari bisa bicara dengan semut Hingga mampu ubah daun jadi uak Ustadz Yusuf Mansur Menjadi salah satu ustadz yang kerap Menceritakan kisah-kisah unik Dan cerita ajaib dalam hidupnya Salah satunya adalah Kalimnya yang mampu berbicara dengan semut Dulu hal ini menjadi istimewa Karena dianggap begitu menarik Untuk didengar Namun kali ini cerita Ustadz Yusuf Mansur Tersebut dianggap sebagai halai khayalan semata Banyak hal yang jadi kontroversi Dari sosok Ustadz Yusuf Mansur Salah satunya adalah isi cerama Yang meminta para jemaah untuk bersedekah Dan kali ini Ustadz Yusuf Mansur Muncul dengan berbagai cerita ajaibnya Bak fiksi Seperti apa penjelasannya Simak ulasan berikut Salawatin mainan hingga Seribu kali naik pesawat Dalam sebuah tayangan Youtube Ustadz Yusuf Mansur mengungkapkan Jika dirinya pernah seribu kali naik pesawat dalam sehari Hal itu karena ia sering salawatin mainan pesawat Hal itu diungkap Ustadz Yusuf Mansur Lagi-lagi Ustadz Yusuf Mansur menyebut nama Allah Dalam pembicaraannya tersebut Hal ini dijelaskan Ustadz Yusuf Mansur Saat dirinya mendekam di penjara Karena kasusnya yang menggadaikan mobil rental Pada tahun 1999 silam Saat itu ia menunggu makanan Yang biasa dibagikan tiap pagi Sampai menjelang siang Nasi tersebut tak kunjung datang Sementara ia hanya memiliki sepotong roti Betul sampai jam 11 siang Itu nasi gak datang Ujarnya Tapi begitu saya mau makan Seperti ada suara di kepala saya Coba lu bagi tu semut Supaya lu dapat makanan Ujarnya Ia pun mencoba berdialog dengan semut tersebut Dan memberinya roti untuk dimakan Dan lagi Ustadz Yusuf Mansur menyebut Jika ia memang bisa berbicara dengan semut Sembari mengucapkan demi Allah Eh Mulut lu mau roti gak Kalau mau lu turun sini Gila ya Ternyata bukan cuma Nabi Sulaiman AS Yang bisa bicara sama semut Yusuf Sulaiman bisa Tutur Ustadz Yusuf Mansur Iya betul Saya ngomong sama semut Demi Allah saya ngomong sama semut Ujar Ustadz Yusuf Mansur dengan penuh percaya diri Bayar utang pakai daun Dalam sebuah video Ustadz Yusuf Mansur menceritakan Jika dirinya pernah terlilit utang hingga 23 miliar rupiah Ia menyebut jika utangnya bisa terbayarkan Hanya dengan daun di depan pondok pesantrennya Tau gak yang disebut Biar bisa bayar itu utang berapa duit 23 miliar rupiah Ujar Ustadz Yusuf Mansur Ia mengaku berdoa kepada Allah agar utangnya bisa segera terbayarkan Meski dengan daun yang telah ia sapu dan kumpulkan Meski tidak diutarakan secara rinci bagaimana ia membayar utang pakai daun Namun ia mengklaim bisa membuktikannya Ya saya memang bayar pakai daun Itu saya buktikan betul omongan itu Gak bercanda ini Omongan itu betul saya buktikan Saya nyapu di pesantren Darul Quran Jelas Ustadz Yusuf Mansur Ya Allah bayarkan hutangku dengan daun-daun yang berserakan di Darul Quran Kata Ustadz Yusuf Mansur Buat saya gak bercanda ini Asli bikin nangis Tegas Ustadz Yusuf Mansur Demikian beritanya kawan Wah sungguh luar biasa ini ya Sungguh luar biasa Ustadz Yusuf Mansur ini Banyak cerita-cerita ajaibnya yang disampaikan Ya kan Naik pesawat seribu kali Karena Selawatin Pesawat mainan Luar biasa Kemudian bisa berbicara semut Sampai Pak Ustadz bilang Bukan hanya Nabi Sulaiman AS yang bisa bicara dengan semut Ternyata Ustadz Yusuf Mansur juga bisa bicara dengan semut Yang ketiga Yang ketiga Mengubah Daun jadi uang Kalau ini pernah saya lihat lah Pernah saya lihat kalau di kampung saya dulu pernah itu dimasukkan ke dalam sarung daun Kuat berubah jadi uang Nah ini pernah lihat Pertanyaannya Kalau memang daun itu bisa dijadikan uang Banyak daun nih Ya tidak perlu lagi minta sedekah banyak orang Lebih baik Semua daun-daun di pohon dijadikan uang Kemudian bantu orang Lebih baik Kita yang bersedekah jangan orang Tapi apa bulung itu Nah ini ceritanya Sang Ustadz Yang percaya silahkan Yang tidak percaya silahkan Yang jelas ini cerita Benar atau tidak cerita ini Hanya Sang Ustadz yang tahu dengan Allah Sekali lagi Yang mau percaya silahkan Yang tidak percaya juga silahkan Ya bisa jadi memang pernah Berbicara dengan sumut Masih makan roti ke sumut Pertanyaannya Apakah sumutnya itu juga Ada percakap-cakap kah Atau bagaimana ya Ini Walau alam lah Silahkan bagikan videonya ini kawan Sayangnya bisa berdoa Semoga Ustadz Isub Mansur Bisa segera Keluar dari masalahnya Karena saya Lihat di Youtube ini masih banyak Masalahnya ini Pak Ustadz Isub Mansur Masalah uangnya Nasa Apakah itu Paytrek atau Ini bukan Paytrek Ya bukan Yang kemarin-kemarin itu bisnis Apakah itu ya Apakah sudah selesai atau belum Karena masih ramai saya lihat Ini saja kawan Saya tetap mendoakan Ustadz Isub Mansur Semoga diberikan Kesihatan Keselamatan Diberkai umur yang panjang Dan berkualitas Dan diberikan rezekinya Yang banyak dari Kepat-kepat yang halal Silahkan yang mau komen Silahkan Cuma saya berpesan Hindari kalimat yang bersifat Kebencian Hinaan Cacian Magian Merendahkan Mabum Meremehkan Bagikan videonya kawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya